Halo guys, apa kabar? Oke, sekarang saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Warriors Dan saya tahu film ini berawal dari video game di PS2 ya Tanpa basa-basi seperti apa filmnya? Skuih, langsung aja ke videonya cuy Film dimulai dengan berkumpulnya semua geng yang ada di kota Hal ini dilakukan karena perintah pemimpin geng di kota tersebut yang bernama Syairos Yang bermaksud untuk menyatukan dan mendamaikan semua geng di kota tersebut Akan tetapi, di tengah surahkan kerumunan Salah satu geng yang bernama Rogues menembak Syairos Sehingga membuat Syairos tidak bernafas lagi Dan mereka pun menuduh geng yang bernama Warriors yang menembak Syairos Karena hal itu, Cleon yang menjadi ketua geng dari Warriors Dihajar oleh anggota Syairos Sehingga dia tidak bisa masuk sepanjang film ini lagi ya Jadi Cleon cuma sampai disini doang cuy Polisi di sekitar yang mendengar suara tembakan itu Langsung ke sana dan mengejar para geng yang ada di sana Sehingga mereka semua melarikan diri Termasuk juga geng The Warriors ya The Warriors yang tinggal 8 orang Yaitu Swan, Snow, Cochise Gak tau ya gimana cara nyebut namanya Cowboy, Fogg, Fermin, Rembrandt Dan yang terakhir si pria sangen bernama Ajak guys The Warriors yang menyadari mereka sudah tidak aman Memutuskan untuk kembali ke kota mereka yang bernama Connie Eastland Akan tetapi untuk ke sana mereka harus menempu jarak yang sangat jauh Sekitar 5 mil Karena Cleon hilang, sekarang The Warriors dipimpin oleh Swan Yang dulu menjadi wakil ketua dari The Warriors Akan tetapi Ajax tidak terima Dan dia juga ingin menjadi ketua seperti Swan Sehingga membuat Swan dan Ajax hampir bertumbuk Dan untunglah mereka dipisahkan oleh anggota yang lainnya Setelah situasi meredah Swan pun memutuskan agar mereka pulang menggunakan kereta Di sisi lain, geng Sirus yang bernama Riff Menyuruh untuk semua gengnya di kota tersebut Menangkap The Warriors Dan perintah tersebut sampai disiarkan di radio Jadi semua geng yang ada di kota akan mengejar The Warriors Di sisi lain, ketika ingin menuju ke stasiun Mereka ternyata bertemu dengan geng Trumbulls Yang memegang wilayah tersebut Geng Trumbulls yang melihat mereka langsung mengejarnya Dan untunglah Mereka berhasil masuk ke kereta tepat waktu Sehingga mereka terbebas dari geng Trumbulls The Warriors yang berhasil lolos Sangat senang dan sudah merasa aman Akan tetap pisuan memperingati mereka Kalau mereka akan aman Jika mereka sudah berada di kota mereka Yaitu Connie Aisland Dan benar saja Tiba-tiba kereta mereka terhenti Karena gerbong kereta yang akan mereka lewati Tiba-tiba terbakar Sehingga kereta tidak bisa melewatinya Dan mereka pun harus melanjutkan ke stasiun berikutnya Menggunakan jalan kaki Di perjalanan Mereka bertemu dengan geng kecil pengecut yang sok keras Yang bernama Orpins Bahkan nama geng mereka pun tidak disebut dalam peta kota tersebut Sedikit penjelasan ya Kalau semua geng besar akan masuk ke dalam map ya Atau peta Dan nama mereka akan ditulis sesuai dengan wilayah kekuasaan mereka Jadi ketika orang lain masuk ke suatu wilayah Mereka akan tahu bisa bertemu dengan siapa Swan pun memutuskan untuk menemui mereka Dan mengatakan kalau mereka datang dengan damai Sehingga mereka pun bisa melewati tanpa masalah Akan tetapi di tengah perundingan Tiba-tiba datang seorang wanita yang bernama Mercy Yang sepertinya menjadi wanita penyegar bagi geng Orpins Mercy pun meminta Orpins untuk meminta Rompy the Warriors Sebagai persyaratan untuk melewati daerah tersebut Tapi Swan dan yang lainnya menolak permintaan tersebut Karena Rompy adalah tanda pengenal mereka Orpins yang tidak terima dengan penolakan dari The Warriors Mereka pun masuk ke markas mereka untuk mengambil senjata Melihat itu The Warriors pun memilih melanjutkan perjalanan Melewati wilayah tersebut Akan tetapi mereka diikuti oleh Mercy Yang sepertinya lebih tertarik menjadi penyegar Buat geng The Warriors daripada Orpins Karena lemah ya Mereka yang menyadari itu Langsung menangkap Mercy Ketika akan memberikan Mercy penyegaran Tiba-tiba semua geng Orpins Datang dan membawa senjata Jadi mereka datang dengan semua gengnya Jadi rame-rame cok Melihat itu Swan pun melempar bom Molotov ke mobil yang ada disana Sehingga mobil tersebut meledak Dan mereka langsung lari ke stasiun Sesampainya di stasiun Dan benar saja ternyata tidak ada geng Orpins yang berani mengikuti mereka Ya terbukti ya Kalau geng kecil itu memang rada-rada pengecut Ya warapun jumlah mereka banyak Tapi mental mereka tidak terlalu kuat Ketika sampai di stasiun berikutnya Akan tetapi Kereta berhenti terlalu lama Sehingga membuat mereka bertemu dengan polisi Dan mereka semua pun langsung lari Dan harus terpisah Fog yang bersama Mercy Tertangkap oleh polisi Akan tetapi Fog yang mencoba melawan Terjatuh kerel kereta api Dan di saat bersamaan Ternyata ada kereta api yang lewat juga Sehingga Fog tertabrak kereta api Di sisi lain Kelompok Rembrandt Malah bertemu dengan geng wanita Lizzie Lizzie yang melihat The Warriors langsung menggodanya Dan mengajak mereka ke base camp mereka Dan The Warriors pun menerima ajakan dari geng Lizzie Sesampainya di sana Ketika ingin menyegarkan tubuh dengan geng Lizzie Ternyata mereka berniat untuk menjebak The Warriors Karena mereka pun ingin menangkap The Warriors Karena itu perintah dari geng Rave ya Agar semua geng menangkap geng The Warriors Gang Lizzie langsung menembaki geng The Warriors Dan mencoba untuk menangkapnya Akan tetapi Rembrandt dan yang lainnya Pun berhasil lolos dari sana Dan disini Rembrandt baru mengetahui Kalau mereka sudah dituduh Oleh seseorang Karena membunuh Syros Sehingga mereka pun dikejar oleh setiap geng Yang mereka temui Jadi selama ini mereka tidak tahu ya Kenapa geng-geng yang lainnya itu Malah mengincar mereka Di sisi lain Kelompok Swan yang menuju ke Unisquare Bertemu dengan geng Baseball Swan dan yang lainnya pun Langsung dikejar oleh geng Baseball tersebut Di tengah pelariannya Cowboy mengatakan kepada Ajax Kalau dia tidak kuat untuk lari lagi Sehingga mereka pun akhirnya memutuskan untuk bertarung Cowboy yang sudah lelah Langsung dipukul oleh geng Baseball Dan tewas Tidak cuy Dia bangkit lagi Cuma pingsan doang Dan ternyata Mereka semua berhasil mengarahkan geng Baseball Dan melanjutkan perjalanan Di tengah perjalanan Mereka bertemu dengan seorang wanita Yang lagi duduk sendirian di taman Hmm Makanan Ajax yang sangnya Langsung menggoda wanita tersebut Tapi Swan melarangnya Dan mengatakan Kalau mereka harus segera ke Unisquare Untuk berkumpul dengan yang lainnya Akan tetapi Ajax yang tidak kuat lagi Menahannya Menghiraukan semua perkataan Swan Dan mengatakan Kalau mereka semua banci Dan memilih untuk sedikit olahraga Dengan wanita tersebut Swan dan yang lainnya pun Memilih untuk meninggalkan Ajax disana Ajax yang disana Langsung menggasak perempuan itu Di tengah keseruan Menggasaknya Ternyata dia sedang Dijebak oleh wanita tersebut Dan dia pun diborgol di kursi Dan wanita itu Langsung memanggil polisi Snow dan Cowboy yang mencoba melihat kondisi Ajax Ternyata Ajax sudah diborgol Sehingga Ajax harus pasrah Dan ditangkap oleh polisi Dan mereka tidak bisa menolongnya Swan yang sekarang sendirian Bertemu dengan Mercy Swan menanyakan kepada Mercy Dimana Fox Dan Mercy mengatakan Kalau Fox ditangkap oleh polisi Dengan hal itu Swan pun memilih Untuk melanjutkan perjalanannya Sesampainya Swan di Unisquare Swan bertemu dengan yang lainnya Dan sekarang mereka sudah berkumpul semua Akan tetapi mereka hanya tinggal bertujuh Dimana yang sudah hilang Yaitu ada Cleon Fox dan juga Ajax Jadi tiga sudah berkurang guys Jadi total mereka itu ada sembilan Tak sampai hanya disana Ternyata mereka pun diikuti oleh geng lainnya Sehingga mereka pun harus bertumbuk lagi disana Walaupun The Warriors kalah jumrah Mereka masih bisa memenangkan pertumbukan tersebut Dan kembali melanjutkan perjalanan Dan kembali melanjutkan perjalanan ke kota mereka Scene pindah ke geng Rift Dimana ada seseorang yang mengatakan Kalau pembunuh yang sebenarnya bukanlah The Warriors Akan tetapi adalah Rogue West Singkat cerita Pagi pun tiba Akhirnya Swan dan yang lainnya berhasil sampai di kota mereka Akan tetapi Ternyata geng Rogue West Yang menjadi penembak Sirus itu Masih mengejar mereka Sepertinya ada dendam pribadi Swan yang melihat itu Langsung menyuruh yang lainnya Untuk mengambil senjata Dan memancing Rogue West ke tepi pantai Sesampainya di pantai Swan pun menantang ketua Rogue West untuk duel Dan ternyata dia pun menggunakan pistol Akan tetapi Swan tidak takut Dan langsung melempar pisau terlebih dahulu Dan mengenai tangannya Tak lama kemudian Datanglah geng Riff Dengan semua gengnya Jadi rame banget Dan langsung menangkap geng Rogue West Dan juga meminta maaf kepada geng The Warriors Dan akhirnya The Warriors pun pergi dari sana Dan film pun tamat Dan good ending lagi ya Dan film The Warriors ini berhasil buat gue pengen main gamenya lagi Cok Yaitu di PS2 ya Dimana dulu Gue buat namatin game ini Butuh waktu lebih dari semingguan ya Karena cuma sanggup boking PS Satu jam sehari Dan buat main PS itu juga harus Ngumpet-ngumpet dari orang tua cok Kalau ketahuan Disepir kita bos Buat yang juga ngalamin Silahkan komen ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton